Kepada Al-Mahumah Ibu Kureksi Yang telah menikahkan kita bersama Mudah-mudahan kita doakan Al-Mahumah ditempatkan di sisi Allah SWT yang sebut Di maafkan segala keinginan banyak Dan tentunya di maafkan pula segala yang harusnya Tentunya dalam kesempatan petugas ini Kami juga menoakan bahwa secara manusiawi Melahiran itu bagian-bagian dari perjuangan seorang Ibu Perjuangan untuk keselamatan nyawa Dan kami doakan semoga Ibu Kureksi Meninggal dalam keadaan mati sahib Yang kedua seru sekalian bahwa Dalam kejadian ini Sama sekali Tidak ada unsur Keserajaan Tetapi Murni situasi yang sangat mendesak Ini dibuktikan bahwa Dari bidan desa Yang menangis saat itu Puskesmas Sebagai lembaga Dari atasan bidan desa Maupun sampai rumah sakit Umum sebelumnya Sudah melakukan penanganan Dan berupaya Semaksimal mungkin Namun karena kondisi pasien tersebut Yang membutuhkan penanganan Di Aisyu Dan kondisinya Pada waktu itu Ruang Aisyu Aisyu Dalam kondisi penuh Maka Pasien tersebut Tidak bisa ditangani Di rumah sakit Umum daerah surat Selanjutnya Selesaikan Kasus ini akan menjadi Bahan evaluasi kami Untuk Meningkatkan Sistematis Pola Rujukan yang Bertinjang Pusat untuk Kasus Kedaulatan Dan kami akan melakukan MOU Dengan rumah sakit Lintas-batas Untuk Pelayanan Terdekat Untuk kedepannya Seperti itu Masa begini Apabila Di suatu Daerah Yang sifatnya Jarak tempuh Ke RSUD Memlukan waktu Lama Tetapi Lebih dekat Dengan rumah sakit Pasitas lain Meskipun Di luar daerah Subang Itu Kita jadikan Tindakan Yang paling Kepetul Contoh Misalkan Di daerah barang-barang batasan seandainya lebih dekat dengan rumah sakit barang apalagi ke rumah si Sadikin itu bagian dari penemanan yang sifatnya kebelatan jadi tidak terpaku oleh Mas Suleyang notabene faktanya lebih jauh di jalan tersebut itu yang menjadi pengetahuan kami dan selanjutnya kami dari Badai Subang untuk hal-hal tersebut kejadian-kejadian tersebut kasus-kasus kematian sudah diupayakan dengan audit mati kerenal karintah atau ANP untuk mengkaji kasus penjual kematian sebagai pemindahan kepada bidan di waktu yang akan bertang diduga pelayanan buruk di pihak RSUD Ciareng Subang ibu hamil meninggal saat persalinan karena telat penanganan Kurniasi, 39 tahun seorang ibu melahirkan meninggal dunia diduga ditolak RSUD Ciareng saat akan melahirkan peristiwa tersebut terjadi pada Kamis tanggal 3 Maret tahun 2023 saat itu Kurniasi dibawa ke rumah sakit dalam keadaan kritis dia ditolak mendapat perawatan karena tak membawa surat rujukan dari puskesmas Tanjung Siang padahal saat itu pasien didampingi bidan yang menyatakan bahwa pasien tersebut kritis harus segera ditangani pihak rumah sakit Juju Junaedi suami korban mengatakan peristiwa terjadi bermula saat dirinya memeriksakan sang istri ke bidan desa hasil pemeriksaan kondisi bayi dan ibunya sehat malam harinya Kurniasi muntah-muntah dan kejam segera di kapalitas pasnya sami gitu gaya perubahannya seserah di Sanakasubang di transfernya di Sanakasubang di UBD di Tampi alhamdulillah biasa-biasa pas bayi di Sanakal luar nang korna 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 dan titiknya ditolak dan keajaan ayah kompirmasi pasien ditanyu siang di Sanakasubang di Sanakasubang di Sanakasubang dari rumah habisah kan? itu perubahannya kebelian itu terus dikhawatirin gitu pas gaya tidak gaya ke Bandung seuruh di BUD di Andai pakai mana lepasan bulan desa uh Tadi besiap ya besiap 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!